Tionghoa 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 Pemusnahan masyarakat Tionghoa mengalami pasang surut Pemusnahan masyarakat Tionghoa oleh Belanda pada tahun 1740 Kemerdekaan Indonesia dan pemerintah Orde Baru menjadi momen Dimana masyarakat Tionghoa merasa terancam hidup di Indonesia Beberapa dari mereka akhirnya memilih hidup jauh dari perkotaan dan keramaian Bertani adalah salah satu pekerjaan yang paling aman Ketika mereka memutuskan untuk hidup di daerah terpencil Di kampung Nalagati, kecamatan Panongan, Tangerang Hidup seorang keturunan Tionghoa bernama Yap Cunteh Jauh dari hingar binar kota, pakek ini hidup bersama keluarga besarnya Di rumah yang sudah diwariskan hingga generasi ketiga Kalau saya tinggal di kampung ini memang sampai sehingga ini sudah tiga turunan Dan dari sejak punggung saya hidup itu yang paling kita mengambil arah ketenangan Tiada kesenjang sosialan Hanya tinggal di desa adalah petani Dengan tangannya sendiri dibantu oleh seorang karyawan dan anak-anak Yap Cunteh menggarap benih padi Yang akan panen ketika berumur tiga bulan Dari sinilah dia berhasil menyekolahkan anak-anaknya Selain bertani, Yap Cunteh juga memanfaatkan lahan kosongnya Dengan menanam pisang dan tanaman lain Dan memerihara hewan ternak Dengan cara seperti ini, ketika masa kritis pun Keluarga ini masih bisa memanfaatkan hasil bumi Untuk kebutuhan sehari-hari Ketika mendekati Imlek, Yap Cunteh dan keluarganya Menerima pesanan kue keranjang dan dodol dari berbagai daerah Tidak hanya Jabodetabek Pesanan pun datang dari luar Pulau Jawa Seperti Bali dan Lampung Jumlah pesanannya tidak tanggung-tanggung Kue keranjang dan dodol buatan keluarga Yap Memang banyak yang pesan Karena pembuatannya masih secara tradisional Selain alami, produknya juga tahan lama Walau tidak memakai pengawet Meski tidak lagi pasir berbahasa Tionghoa Ngkong Yap masih menjaga tradisi nenek moyangnya Sebelum melakukan sesuatu Dia selalu bersembayang menghormati leluhurnya Masih di Tangerang, di daerah pasar lama Ada seorang keturunan Tionghoa Juga yang berprofesi sebagai penarik beca Tan Kim Sun, warga desa sumur pancing Tangerang ini Mengayu sepeda becanya Dari jam 8 pagi hingga sore Untuk mengumpulkan rupiah dan rupiah Dari gubuk kecil inilah Tan Kim Sun berangkat setiap pagi Rata-rata penghasilan yang didapatnya Sehari sekitar 30 ribu rupiah Namun tidak setiap hari Nasibnya beruntung Kadang-kadang dalam satu minggu itu bisa belum Tidak ada itu Tidak ada sama sekali Munculnya ojek Baik ojek pangkalan maupun ojek online Membuat tukang beca seperti Tan Kim Sun kalah bersaing Jika tarif tidak lebih murah Pelanggan bisa pindah ke tukang ojek Kebanyakan pelanggan Tan Kim Sun adalah ibu-ibu Selain mencari yang lebih murah Pelanggan seperti ini lebih suka naik beca Karena jalannya santai Sebelum menjadi tukang beca Tan Kim Sun pernah menjadi pelayan di salah satu pasar Semakin tua usia Tan Kim Sun pun tidak diperlukan lagi Dia tersingkir oleh tenaga kerja yang lebih muda Menarik beca adalah satu-satunya cara Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Jika hari mulai senja Dan keuntungannya didapat sedikit lebih banyak dari biasanya Tan Kim Sun menyegarkan dahaganya Dengan meminum es cincau kesukaannya Masyarakat Tionghoa telah berbaur dengan masyarakat kebanyakan Logat bahasa dan ciri fisiknya hampir sama Dengan orang tanggerang lain Seperti orang Sunda atau Betawi Tidak banyak juga yang masih mengetahui bahasa Tionghoa Namun mereka masih mengingat tradisi-tradisi yang ditinggalkan leluhur Upacara pernikahan Penghormatan pada leluhur Dan beberapa tradisi lain Masih dilaksanakan di sini Pemirsa itulah kisah masyarakat Tionghoa Yang berhasil dihimpun on the spot malam ini Selamat Hari Raya Imlek Bagi Anda yang merayakannya Terima kasih telah menonton